Pemirsa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Lazismu Pemalang membagikan 1.400 bingkisan sembako, kado Ramadan yang berisikan paket sembako, yakni seperti beras, gula, minyak, dan juga beberapa bahan pokok lainnya, yang mana ini ditujukan kepada warga duafa, anak yatim, serta guru di Muhammadiyah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Lazismu Pemalang membagikan 1.400 bingkisan sembako kado Ramadan kepada warga duafa, anak yatim, serta guru di Muhammadiyah. Santunan ini diharapkan mampu meringankan beban mereka di saat harga bahan pangan yang masih tinggi. Lazismu Pemalang berbagi kado Ramadan kepada 1.400 warga duafa, anak yatim, dan guru-guru di lingkungan Muhammadiyah. Kado ini berupa paket sembako yang terdiri seperti beras, gula, minyak, dan beberapa bahan pokok lainnya untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tebar kado Ramadan ini diluncurkan saat program festival Ramadan Asik Bersama dari Kementerian Agama oleh Bupati Pemalang Mansur Hidayat. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Ulujami Pemalang, Jumat sore 22 Maret 2024. Terima kasih. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pemalang, Sabto Suhendro merasa senang Lazis Muhammadiyah ini mampu memberikan santunan kepada ribuan warga yang membutuhkan di Pemalang Sabto mengajak kepada donatur dan muzaki untuk tidak ragu dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya yakni melalui Lazismu Pemalang Lazismu 2024 seperti biasa tahun-tahun kemarin itu mengadakan pemberian kardu Ramadan untuk para anak yatim kardu Ramadan untuk para guru-guru Muhammadiyah kemudian para duafa yang ada di Kabupaten Pemalang Jumlah berapa? 1.400 jumlah yang kami bagikan yang diserujikan pada hari ini untuk sembilis ada 60 lainnya insya Allah bertahap sampai akhir Ramadan semoga bisa membantu meringankan beban para muskab al-fim para anak yatim, kemudian para guru-guru Muhammadiyah kemudian juga kepada para armiah bisa tergugah hatinya untuk bisa memberikan yang terbaik bulan yang penting Sabto menambahkan, di tahun 2024 ini saat ini Lazismu Pemalang menargetkan perolehan zakat 1,4 miliar rupiah berharap target itu akan tercapai dan terus meningkat setiap tahun hingga bisa memberikan manfaat kepada umat lebih optimal selamat menikmati selamat menikmati